Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Dipandu oleh Yohana Margaretha Dipersembahkan oleh Kalau kamu masuk parlemen mau ngapain? Popularitas saja tidak cukup Yang saya ingat dari Mas Anang itu Itu yang saya ingat Nah makeupnya udah kan ya Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini Pake baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa Kita langsung aja ke wardrobe ya Wow bagus banget Bagus ya Wah ini juga ada ya untuk cowoknya ya Ini juga dari sarung gajah duduk Untuk kemeja pria Dan ini untuk busana wanita Tidak nyangka ya Ternyata kain sarung gajah duduk ini Bisa dibuat dengan berbagai macam varian Untuk kebusana baik pria maupun wanita Selain bahannya juga adem Variannya juga banyak sekali motifnya Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi Dan juga acara Tak dapat dibungkiri Sarung gajah duduk memang legenda Nusantara Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya Maafkan aku Mendoakan cintamu Berat rasa hatiku Tinggalkan dirinya Dan demi waktu Yang bergulir di sampingmu Maafkanlah diriku Sepenuh hatimu Seandainya gila Harus memilih Q&A Luar biasa Luar biasa Luar biasa Pasau Dan juga Anang Luar biasa Ini dia bintang-bintang legend kita hari ini Berkumpul kembali Dan juga pemirsa Malam ini adalah sebuah malam yang sangat istimewa Karena hanya kita hadirkan para legend Dan panelis-panelis hebat Dalam acara Q&A Karena setiap pertanyaan Ada jawaban Terima kasih Baiklah hadirkan sekalian kita Tunggu 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 Gini Saya merasa Profesi saya Hasilnya berakhir Pada malam ini Mas Dede Maksudnya ini apa ya Jadi presenter Aktor Politisi Semuanya aja diambil Gak saya Kalau melihat ada yang terlambat dateng Saya agak tergerak gitu Untuk segera masuk Oh gitu ya Dia bilang kamu Gercep Oh gitu ya Tapi silahkan Silahkan Oke tepuk tangan Mas Dede Yusuf Nah Apa yang akan kita bahas Sekali ini pemirsa Fenomena banyak tokoh publik Maupun mesohor yang mulai Merambah dunia politik Terus menjadi sorotan Betapa tidak Popularitas dan eksistensi Ternyata menjadi jurus Untuk menunjang Keterpilihan di dunia politik Bahkan ini pun juga menarik Para musisi Aktor Dan juga kalangan seniman Untuk ikut berkontribusi nyata Bagi generasi bangsa ini Pertanyaannya adalah apa Sebenarnya motivasi mereka Dan apakah memang Dunia entertainment Sudah tidak seseksi dulu lagi Atau mungkin Ada motivasi-motivasi Yang berbeda Kita akan bahas Lebih lanjut lagi Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban Baik Mas Anang Sebagai Musisi senior Kemarin menjadi harapan Kita juga Untuk terus melanjutkan ya Karya-karya Dan juga Kontribusi di DPR Namun kali ini gagal Mas Anang Kayak aku di musik Karena memang aku lahir Dari industri musik Kalau di parlemen Aku masuk di parlemen Karena aku punya tujuan Bagaimana Industri musik Atau profesiku Itu Bisa Diregulasi dengan baik Karena ini sebuah profesi Yang bisa Menjadi pegangan hidup Nampaknya Nanti panelis Jadi gak kerja deh Karena semua jawabannya Sebelum ditanya sudah Di elaborasi sama Mas Anang Terima kasih Mas Anang Baik Kita akan langsung masuk ya Karena sudah dipanasi Dengan tadi Ulasan dari Mas Anang Kita akan langsung Memilih box pertama Mas Dede Milih box nomor berapa Aku? Padahal ditanya Mas Anang loh Sudah pembukaan Oke baik Ada gak sampai nomor 14 Gak ada ya Oke saya pilih Nomor 8 deh Nomor 8 ya 8 Baik Kita buka Di balik box nomor 8 Who am I? Tepu tangan Nah pertanyaan Sebelum ke panelis Mas Dede Lebih suka Dipanggil aktor Atau Politisi Saya Saya lebih senang Dipanggil Kang Dede Lebih enak mana dunianya Dunia politik Atau dunia entertainment Sebetulnya Ini senior saya nih ya Mas Anang ini senior saya Pasar juga senior saya Jadi Kalau berbicara Seni Kita ini kan sebenarnya Pekerja seni Awalnya adalah pekerja seni Pekerja seni ini Tujuannya adalah Kemudian mendapatkan Influence Memberikan pengaruh Kepada penggemar Kepada film Dan lain-lain Di politik Tujuannya juga memberikan pengaruh Terhadap kebijakan Kebijakan negara Kebijakan pemerintah Hanya dengan metode yang berbeda Yaitu sistem Parlemen Nah oleh karena itu Menurut saya Dua-duanya sama-sama enak Apalagi saya yang mungkin Berlatar belakang itu Public speaker Atau mungkin Presenter MC dan lain-lain Semuanya diambil ya Siap tahu Kecuali nyanyi Kecuali nyanyi Lebih enak jadi politisi Kenapa Mas Pasya Karena saya bisa sambil bernyanyi Kalau bermusik belum tentu Bisa sambil politisi Oh iya juga ya Silahkan mungkin Mbak Moza Penasaran nih Sama tiga yang binang Saya pengen tanya mungkin Dari Mas Dede dulu Dari berapa 20 tahun Berarti 10-15 tahun Mas Di politik Dari 2004 2004 20 tahun Kalau bisa dikasih tahu Ke kita Peraturan apa Yang udah dikontribusi Yang memberikan Emang oh gara-gara Mas Dede di dalam Kita ada perubahan Yang baik nih Untuk kehidupan kita berikutnya Mensejahterakan juga Mungkin Mbak Moza Saya harus bilang bahwa Ya mungkin kalau undang-undang Mungkin sudah 8 Lebih undang-undang Yang terbaru adalah Pendidikan dan praktek psikologi Yang saya mungkin Tidak bisa sebutin Oh undang-undang keolahragaan Nah undang-undang keolahragaan Ini yang paling penting Ketika menyebutkan Olahragawan adalah profesi Artinya ketika olahragawan Itu adalah profesi Atlet adalah profesi Pelatih adalah profesi Dia punya hak Hak untuk mendapat perlindungan Hak untuk mendapat asuransi Hak untuk mendapatkan Kenaikan pangkat Karir dan lain-lain Nah itu yang saat ini berlaku Yang alhamdulillah Sudah diikuti Hampir di seluruh Indonesia Tepuk tangan Tepuk tangan Mas Dede di Kita tahu lah Dalam politik ini Politik Untuk bisa menjadi duduk Menjadi anggota DPR Tentunya harus ada yang memilih Nah tentunya yang memilih ini Kebanyakan Menyuarakan aspirasi Tentang basic needs Sementara Tadi Mas Anang mengatakan Banyak bersuara Tentang nasib profesi Seniman Musisi Dan lain-lain Dan itu tentunya Akan berbenturan Dengan kebutuhan dapil Nah Mana yang lebih penting Apakah Profesi Mas Anang Yang akan disuarakan Di DPR Atau Kebutuhan Konstituen Saya harus Mempentingkan apa Untuk saya dipilih Ya pasti Konstituen Karena kalau Ngomong anggota DPR Anggota DPR itu adalah Memang memperjuangkan Konstituen Dalam konstitusinya Itu wajib Hukumnya Bahwa kamu Memperjuangkan Program Pemilihan Pilihan kamu Itu ada di konstitusinya Jadi basic ini Menjadi salah satu Prioritas Tapi juga tidak Menutup kemungkinan Ada kemudian Kepentingan-kepentingan lainnya Memang diperjuangkan Sesuai dengan Bidangnya Itu sasas aja Ya itu faktanya Faktanya begitu Iya makanya Kayak aku di Jember Ataupun aku Memperjuangkan Seni musik Atau industri musik Itu banyak yang terwakili Mungkin teman-teman yang lain Tapi teman-teman yang lain Mungkin kayak Daerah musik itu adalah Jawa Timur banyak Dia mau pilih anak Kan gak bisa Anang cuma bisa dipilih di Bogor Dipahami Dipahami Tunggu tangan dong Berarti Lolos ya Fit and Properties Dari Bibi ya Tapi saya gak lolos di DPR Nah ini juga menarik Menarik tentang Tiga belakang tamu kita Ini masalahnya disitu Sekarang Manovita Ke Mas Pasya Who am I Ini bicara Bapak Yang menjadi kakek Gitu ya Menjadi ayah dari Sembilan orang Delapan orang anak Baru tujuh Baru tujuh Baru tujuh Baru tujuh Bukan Istri saya nonton Soalnya Kalau sembilan gue Dari mana Dari mana aja Sembilannya Pertanyaannya Punya profesi Yang begitu banyak Kalau dibandingkan Menjadi seorang ayah Seorang kakek Sebagai anggota DPR Olahragawan Pekerja seni Menjadi seorang ayah Itu rasanya gimana Saya secara pribadi Kak Tantri Tujuh lagi ya Merasa beruntung Karena Allah percaya Sama saya Memberikan tujuh anak Yang lucu-lucu Yang sehat-sehat Tentu ini saya syukuri Dan saya jaga Dan saya kawal Agar supaya Tumbuh kembang anak Di rumah Konsep rumah tangga Yang kita bangun pun Juga ke depan Kan harus bermuara Pada pendidikan yang baik Kesehatan yang terjaga Cita-citanya juga Insya Allah Kedepan bisa tercapai Ekonomi rumah tangga Juga insya Allah Bisa stabil Dan seterusnya kan Sebagai kepala rumah tangga Kan tidak hanya sekedar Oke istri yang diurus Anak yang diurus Tapi semuanya Holistik gitu kan Yang perlu kita Perhatikan gitu Jadi Menjadi kepala rumah tangga Tidak ada bedanya Hampir tidak ada bedanya Definisinya dengan Kepala daerah Menarik Manovita Memang kali ini Bintang tamu yang kita undang Ini multi talenta semua Di berbagai bidang Jadi Kalau aku Kepengenannya yang tujuh Anak-anaknya Kalau ngasih skor Buat ayahnya Dari satu paling rendah Sepuluh paling tinggi Kira-kira kasih bapaknya Itu skornya berapa Dari satu sampai sepuluh Jadi ingat pilpres kita ya Nanti kita tanya ya Nanti undang aja Jadi kosek gitu Oke Tunggu-tunggu tiga bintang Tunggu kita di box pertama Kalau kamu masuk parlemen Mau ngapain? Jawabannya Oke Lu punya Nama besar Tapi kalau kamu Gak punya konsep Di parlemen Terus lu mau jadi apa? Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Baik Sebelum kita lanjutkan Box kedua Kali ini kita juga sudah Kedatangan Bintang tamu panelist Yang luar biasa Bang Henry Satrio Gini-gini ya Udah tutup Kemohonnya Oke Baik Tapi di box selanjutnya Mas Pasca nomor berapa? Ah Aduh Pengennya sih sebenarnya Lima Karena saya anak kelima Tapi kali ini Gak apa-apa Dia nomor enam dulu Baik Tepuk tangan kita buka Box nomor enam Oh politik gelitik Politik gelitik Oke langsung aja ya Untuk bentang tamu panelist kita Bang Henry Satrio Oke gini Kan Mas kan semuanya ini Datang dengan Kondisi sebagai selebriti Yang punya popularitas tinggi Kemudian masuk ke partai politik Eh terpilih sebagai Anggota dewan Gitu Karena anda yang terpilih Maka ada kader lama Di partai politik itu Yang akhirnya Kehilangan suara tuh Gak kepilih akhirnya Gara-gara Lu baru masuk bos Gitu ya Itu pernah ngerasa bersalah gak sih? Bahwa popularitas itu kan Ayah kandung dari Elektabilitas Bayohana Menurut saya Saya setuju Itu tidak bisa kita pungkiri Jangan salahkan bunda Mengandung menurut saya Kalau kemudian Kerja-kerja seni mas Anang Itu menghasilkan sesuatu Yang hari ini kita sebut Legendary Kang Dede yang kita nonton Dari masa kemas yang begitu luar biasa Saya dengan Alhamdulillah dengan karya-karya musik Bekal dari ajaran mas Anang juga Alhamdulillah Ungu juga bisa sampai hari ini Masih bisa establish Masih bisa Membangun karya-karya yang baik Yang diterima dengan masyarakat Pada Pada akhirnya kan Ini Ini proses perjuangan Kami bukan Tidak berarti hormat Di partai kami Sangat-sangat Mengedepankan Yang namanya Hierarki Tentu senioritas itu Kita jaga Tetapi kan Soal penugasan Ini berlaku sama Justru Pertanyaannya Pak Hendrik Satrio Kenapa Pak Hendrik Satrio Tidak tanya Pernah gak sih Takut sama Kadar-kadar lama Yang sudah lebih Lebih paham Tentang situasi politik Nah sekarang ditanyain jawabannya Kami merasakan itu Bang Hendrik Kami justru merasa Apa iya populeritas ini cukup Nah karena gini loh Asya Misalnya nih ya Ini lagi kampanye nih Yang lain Bila saya terpilih sebagai Kota DPR Saya akan gini-gini Muncul mas Anang Aku sih yes Selesai gitu loh Saya pertanyaan aja Mas Hendrik dengan bahasa itu Jujur lah Artinya bahwa Masyarakat kita Udah Gak pinter lagi Saya sedih Dengan pandangan tersebut Karena Saya ditanyakan Kalau kamu masuk parlemen Mau ngapain Jawabannya Oke Lu punya Nama besar Tapi kalau kamu gak punya Konsep di parlemen Terus lu mau jadi apa Kamu dibayar Beli duit rakyat Nah artinya Kalau saya boleh Sedikit potong Dari apa yang disampaikan Mas Anang tadi Mas Anang punya konsep Tentang Indonesia Seperti itu Yang menjadi tujuan Keunggulan Yang emang mas Anang jual Plus sebagai seniman Ia punya pengaruh Yang sebenarnya bisa Mempermudah Untuk mencapai tujuan itu 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 kalau ngomong Aku ditanyain Visi-visi seperti itu Tapi kan Aku sebagai anggota parlemen Wajib melakukan itu Karena itu Tuntutan Kinstituen Dan itu adalah Rapotnya Untuk masuk ke parlemen Tapi sebelum Nyampein ke situ Mbak Johana Ini kan hilirnya Yang mas Anang Sampai ke itu hilirnya Hulunya Yang Mbak Johana perlu ketahui Yang mahal dalam Proses politik Bagi setiap kader Yang terlibat Dalam partai politik Yang mengikuti Kontestasi politik Itu mempopulerkan diri Karena itu adalah jembatan Agar supaya masyarakat Lebih yakin Dengan siapa yang akan Dia tentukan Tepung tangan Semangat dulu nih Panas Panas Pertanyaan mas Ensaat kan Adalah ketika dulu Kita bagaimana Kita harus bicara dulu Dulu Itu baru ketika One man one foot Kan sebelumnya kan tertutup Kalau tertutup Kador-kador terpilih Kira-kira gitu kan Nah ketika terbuka Inilah momentum Para seniman Para artis Merasa bahwa Saya punya kesempatan juga Dimana yang paling pertama Itu popularitas dulu Baru setelah itu kan Ada elektabilitas Belum tentu dipilih juga mas Belum tentu Investasi sosialnya kan Harus jelas Jadi artinya Bahwa memang Tidak bisa disalahkan Kawan-kawan artis Seniman Itu kalau ngetok pintu Sudah langsung Eh Kira-kira begitu Tetapi apa yang mau disampaikan Kepada publik Itu skillnya Beliau-beliau Masing-masing beda Gak semuanya Langsung begitu Diterima Eh Begitu terkenal Akan langsung diterima Dan itu Kalau bisa kita lihat Dari Dari Kejadian banyak Artis masuk Paling Yang tembus 10% Nesra juga Artinya Ya itu tadi kan Menjawab Tanya Bang Belum tentu Popularitas itu memenangkan Tapi kakak-kakak semuanya Kalau jadi artis Jadi entertainer Itu sebenarnya Bayarannya lebih gede ya Pendapatannya Dibandingkan menjadi gaji Seorang legislator Ataupun Mbak Iwana Karena hidup ini kan Tidak sekedar Terjebak dalam Satu kondisi Atau situasi Setiap manusia ini kan Punya pencapaian Pencapaian tersendiri Saya tidak bermaksud Kemudian mengatakan Bahwa saya sudah Pada titik yang Top level Di musisi Karena apapun ceritanya Kami ada disini Karena Mas Anang juga Jujur aja Saya harus buka disini Ungu itu bisa hebat Karena Mas Anang Saya juga Jadi enggak Saya ada disini Karena Mas Anang Saya juga Dan proses sampai Ke dunia politik Ini juga Jujur aja Sebenarnya mengalir Ini mengalir Tidak bisa juga Kemudian disalahkan Seorang Henry Satrio Yang mungkin hari ini Sebagai pengamat politik Tiba-tiba besok jadi politisi Tiba-tiba besok jadi pengusaha Tiba-tiba besok Pengen jadi penyanyi Atau selebritas Yang tadi bahasanya Banyak politisi Mau jadi selebritas Itu kan tidak ada yang salah Kalau kemudian Seorang Henry Satrio Seorang Wibi Yang hari ini Kemudian Anak muda yang gagah Punya visi ke depan Tiba-tiba pengen jadi aktor So what Gak akan ada pertanyaan dari kita Yang orang sini Kenapa sih lo mau jadi aktor Kenapa lo gak jadi politisi aja Silahkan Ini relate Dengan pertanyaan aku Pertanyaan begini Kalau kita lihat sekarang Korea Ada K-drama Kita nonton semua drama Anak-anak kita Semuanya mau belajar Bahasa Korea Duolingo Apps nya itu Korea Semua gitu K-pop Apa yang terjadi sih Setelah bertahun-tahun Ada di dalam Khususus buat Kang Dede Kenapa musik Drama kita itu Gak naik seperti mereka Ketika kita berbicara Industri musik Atau film Apapun juga Kita lupa bahwa Kita berbicara Propaganda negara Kita berbicara Tentang sebuah produk Yang akan kita Dorong menjadi sebuah Headline-nya bangsa kita ini Selain olahraga Ada yang namanya Industri kreatif Nah kalau kita berbicara Korea Thailand Lalu kemudian India Dan lain-lain Mereka itu Kontributif Musik Fashion Kuliner Industri kreatif lainnya Termasuk film Menjadi satu tatanan Atau menjadi satu produk Yang kemudian ketika Dijual di luar Itu yang langsung Didorong adalah Maaf ya Kalau film Thailand itu Pasti Tom Yangbung Maka setelah itu Muncullah Restoran-restoran Nah Kita ini punya kekuatan Kita punya yang namanya Dangdut dan koplo Kita punya yang namanya Drama horror Tetapi semua berjalan Sendiri-sendiri Dia tidak saling menunjang Makanan apa yang akan Dimakan di dalam Si drama horror tersebut Lalu kemudian Kita jualnya kemana Ke negara mana Karena tidak semua negara Senang horror Ada beberapa negara Yang suka horror Ini harus kita lakukan Nah ini yang tadi Saya katakan Mudah-mudahan Setelah ini Negara masuk dengan Regulasi-regulasi tertentu Mengkolaborasikan semuanya Sehingga ini menjadi Propaganda Bangsa Bukan lagi sekedar Produk film Atau produk musik Saya Kebetulan saya Senang sekali dengan Industri kreatif Saat ini Karena industri kreatif Ini Pertumbuhan Ekonominya Sudah berkembang Sampai 9,5% Pertahun Kedua 1235 triliun 1280 triliun Kontribusinya Anggarannya 3 triliun 386 128 167 Miliat Anggaran Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif 3,4 triliun Bayangkan Pariwisata Memberi devisa terbesar Ketiga Setelah Ekstraktif Kita bicara ekstraktif Berarti ada Tambang Kelapa sawit Sementara Kalau kita lihat Dikatakan antar Pariwisata Dan ekonomi kreatif Digabung saja Ini bisa nomor satu Terbesar Devisa negara Tetapi Kembali Kalau Alokasi Anggarannya Tidak berpihak Maka Pasti tidak akan berkembang Makanya kita butuh Dukungan dari Mas Hensat ini Oke silahkan Menjadi corong-corong Popularitas saja Tidak cukup Bang Yenri Jangan bilang Mau maju Jangan coba-coba Jangan coba-coba Kos politik ini mahal Dipersembahkan oleh Semua Bilang tahu Mas Anang tulis box nomor berapa Mas Anang Saya sebenarnya Kepingin nomor tiga Tapi nomor satu Nomor satu Kita buka box nomor satu Oke Royalty Sedih saja Sebelum royalty Bang Hensat Tadi itu ada Pembelajaran penting Yang disampaikan oleh Mas Anang Mas Pasya Dan Kang Dede Yaitu Tadi Mas Anang Tengok tangan tuh Bukunya saya gagal Nah Kalau cerita berhasil Itu banyak Yang bisa menceritakan Tapi Masing-masing Narasumber kita Di depan ini Semuanya tuh Pernah gagal Dan saya rasa Kita juga mesti denger tuh Kenapa mereka gagal Dan kemudian Gimana cara Balik lagi Dalam politik itu Mas Dede Kang Dede pernah gagal Mas Anang pernah gagal Bang Pasya pernah gagal ya Pernah gagal maju Pernah gagal maju Gagal juga maksud gue Jadi artinya Kenapa mereka bisa gagal Padahal mereka sudah populer kan Nah pembelajaran apa Yang bisa didapat Oleh rakyat Indonesia Pada saat Anda sudah sampai Di satu kaki Populer Tapi terus Anda gagal juga Itu mesti gimana Oke Mas Masya silahkan mewakili Untuk menjawab pertanyaan Pesan Ronyati tadi gimana Politik ini kan tidak berdiri sendiri Mbak Yohana ya Maksudnya Ini sebenarnya sudah Menjawab pertanyaan Kang Henry sendiri Ternyata populeritas saja Tidak cukup Kami-kami pun ini Pernah gagal Saya kemarin Jujur Saya mungkin karena Terlalu percaya diri Over confidence Pada saat saya Sendak maju Mengikuti jejaknya Kang Dede Sebagai wakil gubernur Kebetulan waktu itu Rencananya berpasangan Sama Partai Demokrat Saya sudah sangat Percaya diri Yang pertama kami Dari seluruh berbagai Apa Badan survei yang ada Sampai dipastikan kami itu Insya Allah akan Memenangkan pertarungan Itu yang pertama Kedua kami dianggap Pasangan yang paling ideal Yang ketiga Kami berpikir Pasangan itu Tidak mungkin Karena Partai Cenderung Mengarah pada Paslon yang Berpotensi menang Tapi faktanya Kang Yohana Di ujung perjuangan Di ujung perjalanan Ada satu Partai Yang kemudian Menarik diri Pindah ke sebelah Yang membuat kami Tidak bisa Atau tidak Atau tidak Persehatan untuk Maju sebagai calon Gubernur Wakil Gubernur Pada saat itu Nah itu tadi Kemudian Kalau ditanya Kenapa gagal Ya itu tadi Karena ternyata Popularitas saja Tidak cukup Bang Henry Jangan Mau maju Jangan coba-coba Kos politik ini Mahal Soal kos politik Ini ada kaitannya Dengan royalti Apakah Mas Syah Sebagai seorang seniman Kan pasti dong Banyak royalti Saya boleh jujur Mbak Yohana Yang saya punya hari ini Itu berkat royalti Berkat umum Berkat mas Anang Saya bisa beli mobil Saya bisa beli rumah Saya bisa Menyokoleh anak saya Di sekolah-sekolah yang baik Saya bisa Hidupin istri saya Dengan kebutuhan dia Selama itu Rasional ya Gitu loh Saya dari royalti Mbak Yohana Baik Terima kasih Oke 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 ini Mbak Mosa dulu Ini kan Hubungan dengan royalti Aku ampe udah nyatet nih Kita tau bahwa Setiap Natal tuh Meraya Carrie Akan tambah kaya Tambah kaya Tambah kaya Terus Bener kan Ngiri dong Kok di Indonesia Gak ada Karena setiap bulan Ramadan Toko Hotel Semuanya Menyanyikan lagu yang sama Nah kamu setiap Ramadan Umum juga royaltinya Iya aku tau Kayak kamu royalti Nah untuk Seniman-seniman yang lain Yang pada zaman itu Belum mengenal royalti Apakah ada fight dari Mas Dede Mas Anang Dan Mas Pasya Untuk itu Karena sedih juga loh Karena si seniman-seniman ini Usianya udah Lebih dari 70 tahun Terus setiap ditanya Wah Ramadan Mbak dapet royalti Boro-boro Neng Silahkan Mas Anang Oke Perjalanan royalti Indonesia Itu challenging banget Indonesia udah 87 juta Indonesia adalah Harusnya menjadi Pusat industri musik Asia Tenggara Itu cita-citaku dulu Malah mungkin menjadi Ketuanya di Asia Pasifik Karena kalau dari source budayanya Kuat Ini gak tau harus bagaimana Mengurahinya Bahwa Indonesia Itu gak punya Aturan tertinggi Terhadap Pengaturan profesi ini Dengan baik Apakah sebetulnya Royalti itu Sudah berjalan Royalti itu Bagian dari WTO Indonesia Ikut konvensi Bernda lama Indonesia harus mengakui Intelektual property right Indonesia mengakui itu Namun Yang jadi pertanyaan adalah Bagaimana melaksanakan Royalti itu Dengan tadi Bahwa Senimannya Mendapatkan Haknya yang Memang hadiah Pembisnisnya Berbisnis dengan tenang Pemerintahnya Dapat teks Dengan besar Ini kan harus Diurai dengan tepat Bahwa Apakah Royalti yang Sudah Indonesia Mengakui Dengan lahirnya Undang-Undang 28-18 Hacipta Itu bisa Meningkatkan Seluruh profesi Yang menghasilkan IP tadi Ini harus diurai Dengan tepat Pas saya itu Bisa seperti ini Saya pun Bertahan Seperti ini Karena saya ada Konser Apalagi Kalau ngomong hari ini Dengan sosial media Akhirnya Saya harus Multitalent Akhirnya Saya harus Masuk politik Saya harus Jualan kue Saya harus Jadi Youtuber Kalau saya Dengan royalti saya Kuat Pendapatan Karya saya Lahir Terus ada Itu Saya kan serius Untuk membesarkan Bagaimana Membangun Industri Musik Indonesia Atau saya kan Berkarya terus Berkarya musik Seniman musik Hari ini Kalau Bilang Bahwa dia Hanya bisa Bisa nganyi doang Dia tidak Mengembangkan Dia tidak Membaca For the future Dia akan Begitu Masa depannya Bahwa Di Indonesia Bagaimana Nanti royalti Itu udah Bener akan On track Bahwa Semua Yang memakai Lagu For the commercial Value Itu penciptanya Penyanyinya Dapet juga Soalnya Kalau lu Nggak mau bayar Ya lu Jangan setel lagu Ini Aku tanggepin dong Ini menarik banget nih Lulusan SMA loh Saya memang Lulusan SMA Tapi seorang pengusaha Entrepreneur yang luar biasa Bukan hanya bisa bikin lagi loh Ini buat adek-adek yang hadir disini Ini belajar loh Seorang Om ya Seorang kakek Bisa seperti ini Memikirkan For the future gitu Bagaimana Ini sekarang pertanyaan saya gini Mbak Yohana Ke Mas Mas Anang Bicara tentang Profesinya kan dua Ini yang paling utama ya Adalah seniman Kedua adalah politisi Kiri kanan gitu Sekarang gagal Tapi Saya doain mas Biar bener-bener bisa duduk nanti Satu hari kelak Insya Allah Tapi dua profesi ini juga Yang Kalau ditanya Saya sebagai psikolog Anak Remaja Dan keluarga Kalau ditanya sama orang tua Anaknya mau masuk menjadi seniman Gitu ya Orang tua Ngapain kamu Duitnya gak ada Maaf Masih ada stigma Mbak Tani pertanyaannya adalah Biar ke depan Biar meyakinkan orang tua Gitu loh Bahwa menjadi seniman Dan menjadi politisi Adalah dua profesi Yang sangat-sangat baik Sekali Dan bisa menjanjikan Untuk masa depan Ya oke Mas Anang singkat Dan kemudian Mas Dede Silahkan Banyak teman-teman kita Yang sudah lahir Dari music industry Dengan stragglernya Bahwa royalty Belum berjalan Luar biasa Itu bisa hidup Di republik ini Bayangkan Kalau ngomong music industry Ataupun Profesi yang hubungannya Relate dengan Royalty IP Pasal Saya akuin Keren Masuk ke parlemen Bahwa ini harus gue masuk Gue harus perjuangkan Profesi ini Bahwa ini harus Punya Kebijakan Anggaran Kebijakan Yang kuat Mas Dede Masuk lagi Bagaimana Mas Dede Bahwa undang-undang film Itu adalah salah satu Profesi Yang di republik ini Punya undang-undang Musik gak ada Yang lain gak ada Film udah punya Dari lama Tapi bagaimana Film Indonesia Kok kalah Dengan negara lain Apalagi terus negara Korea Cuman 30-40 juta Dan ngomong Kekayaan budaya Yang tidak seluas Indonesia Itu Indonesia Kemana Dan menurut saya Saya sangat sepakat sekali Dunia sudah berubah Kalau dulu Orang Bercita-cita Harus jadi sarjana Jadi Sekarang kan orang Cenderung dengan era Digital masuk Orang banyak Yang kepingin Menjadi konten kreator Apa yang silap Sekarang Yang kalau nyanyi Cover Cover Cover-cover Itu ternyata Banyak juga Sekarang seniman-seniman Penyanyi yang biasa Meng-cover lagu Hitnya Bisa sampai jutaan Dan akhirnya Mendapatkan Katakan monetisasi Yang baik Artinya Menurut Menurut hemat saya Ini ke depan Seni dan politik Ini akan Terus bergandengan tangan Karena di dalam politik Adalah seni Seni berkomunikasi Seni untuk melakukan Kolaborasi Tepuk tangan Luar biasa Baik Saatnya kita berikan kesempatan Tumas Fibi Silahkan Akhirnya Sudah ratusan pertanyaan Ditambung silahkan Ya banyak sekali pertanyaan Dalam pikiran saya Ada mungkin Untuk Bang Fahsyah dulu lah Yang terlewat-terlewat Saya cicil ya Pertama Bang Fahsyah ini kan Sebagai tokoh Sulawesi Tengah Pernah jadi wakil wali kota Lalu pernah mau nyalon Jadi wakil gubernur Kenapa memilih Jakarta Di daerah pemilihan Kenapa Mas tadi katakan Mas adalah Dalam politik Dalam rumah tangga Itu adalah seorang ayah Apakah mas meninggalkan Anak-anak mas Untuk ke Jakarta Dan untuk Kang Dede Kita paham betul Bahwasannya Banyak Anggota Dewan Incomen Yang tidak terpilih kembali Padahal dalam 5 tahun itu Memelihara Dapil Dengan luar biasa Program-programnya Diberikan Tapi banyak juga Mengatakan Percuma Kita ketemu dengan Masyarakat Memberikan program Membina Tapi pada akhirnya Kita kalah dengan Serangan Fajar Nah Apa yang mas rasakan Ketika pemilu kemarin Di 2024 ini Waduh Terima kasih Terima kasih perhatiannya Kang Wibi Yang pertama Tadi saya sudah jelaskan Di awal Bahwa Sesungguhnya Saya berkeinginan Untuk maju Melanjutkan Pengabdian Di Sulawesi Tengah Sebagai Calon Wakil Gubernur Pada saat itu Namun apalah daya Ternyata memang Ya mungkin Belum rejeki saya Sehingga saya Putuskan untuk Mundur selangkah Sampai kemudian Bertemu dengan Momentum Pemilu hari ini Sudah kita lewati Nah sebagai kader Kami Fatsun Terhadap keputusan Ketua Umum Di saat Ketua Umum Kami merasa bahwa Oke Dari 70 sekian Dapil di Republik ini Di antaranya Dapil 3 DKI Jakarta Sepertinya Kok kayaknya Sisi Gitpurnomo ini Yang cocok Atau Pasya Unguni Yang terjun disana Ya Alhamdulillah Bisa lolos sebagai Anggota DPRD terpilih Di Dapil 3 DKI Jakarta Jadi tidak ada yang Ditinggalkan Kang Wibi Ini ada Oportunity Ada kesempatan Gitu Karena Di saat kami Sudah mengabdikan diri Kepada partai Sebagai kader Maka Sesungguhnya Kami ada semacam Kita sebutlah Fakta integritas Meskipun semua bisa Dikomunikasikan Bahwa kami siap Ditugaskan dimana saja Gimana Mas Wibi Was Selain dengan Mas Anang Aku sih yes Oke baik Silahkan Kalau Kang Dede Menjawab pertanyaan Mas Wibi Konsep saya Sederhana Gak usah Semuanya diambil Fokus aja Kepada yang kita kuat Itu aja Yang kita matengin Ya Alhamdulillah Bisa kita lewati Fase yang Barbar kemarin Terima kasih Mas Wibi Cintaku Menyatu Balut Kasimu Yang saya ingat dari Mas Anang itu Tapi bukan Itu yang saya ingat Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Oke kita akan ke box lagi ya Kang Dede Pilih box nomor berapa Box terakhir Oke Saya nomor tiga deh Nomor tiga Oke Nomor tiga Oke Oke Singelong Kita setel kendor dulu Oke Apa ini Singelong Singelong Bang Hezat mau nyanyi Jadi kita mau relax sebentar Kita mau tebak lagu aja Mau tebak lagu Kita akan putarkan audio Silahkan nanti Abang-abang di depan Bintang tamu kita Mendebak Ini lagu apa ya Oke lagu pertama Silahkan Ditebak saja Apa judulnya Ini album pertama duet Dengan Chris Dayanti Ini lagu hitnya Boleh dong Senandung dikit dong Mas Cintaku Tak akan jauh darimu Cintaku Menyatu balut kasihmu Cintaku Cintamu Tak akan pudar Oh Untuk selamanya Saya ngeliat Muka Kang Dede Agak deg-degan Itu tadi di pikiran saya Saya ingin Kang Dede nyanyi Soalnya kalau yang ini Saya gak sempat denger semuanya kan Yang saya ingat dari Mas Anang itu Tapi bukan Itu yang saya ingat Bukan begitu kan Bukan begitu kan Begini Oke terima kasih Untuk lagu kedua Putar Pada itu lagu yang Tiap Aku yang tak pernah bisa Lupakan dirinya Yang kini hadir Di antara kita Namun ku juga Takkan bisa Menepis bayangmu Yang selama ini Selama ini Lupa Kelamaan Jadi politisi Hidupku Sama-sama dong Maafkan aku Menuakan Cintamu Malah Rasa Hatiku Tinggalkan dirinya Dan demi waktu Yang bergulir Di sampingmu Maafkanlah diriku Sepenuh hatiku Yeay Oke Lagu ketiga Kain panelis Panelis nanti yang nyanyi Kang Dede Lagu ketiga Silahkan diputar Yang nebak panelis Silahkan Datanglah Bila Uka Menangis Tunggu Ada yang tahu Aku lelaki Aku lelaki Yang nyanyi Firza Mas Anang benar ya Lagu ini Ciptanya Pongki Barata Jadi Sahabatku Yang menciptakan Lagu ini Terus Habis aku bikin Baru Dibikin kedua Oleh Firza Kan generasi kita ya Waktu dia di idol Aku sarani untuk dia Meremix lagu ini Dan alhamdulillah dia Jadi Superstar Oke Oh sedikit Teman-teman Coba diputar Ada penggemar lagu Lelakimu nih Harus bayar Realty nya Harus bayar gak nih Mas Anang gratis ya mas Kau lah yang telah Memelukmu Eras Saat kau berpikir Dan kita berpaling Akulah yang nanti Menerangkan badai Agar tetap Kau berjalan Nanti Aduh Saya minta para panelis nanti Patungan ya Untuk membayar Nggak sanggup Oke Ini lagu terakhir Tapi harus Kang Dede yang menebaknya Silahkan Putar lagunya Yang terakhir Lagu apakah ini Ini tegang juga Kang Dede tau lagu ini Sudulnya? Aduh Itu lagunya ungu Kalau ngerti lain Oh ungu ya Betul Suka dengerin ungu gak Kang Dede? Suka Karena saya kalau kampanye Itu pasti nyanyi lagu itu Sudulnya apa Kang Dede? Tadi sudah disebutkan Aku takut Akan semua dosa Dosaku Aku takut Dosa yang terus membayangiku Andai ku tau Andai ku tau Silahkan mungkin Kesan dan juga pesan Untuk generasi muda di luar sana Dari Mas Fasha dulu Buat teman-teman Adik-adik Gen Z Teruslah berkarya Do your best Be yourself Dan Find your quality tadi Insya Allah Mudah-mudahan Kedepan akan ada jalan yang baik Terima kasih Silahkan Mas Anang Pesan untuk adik-adik Kalau saya berpesan Indonesia Mas Bahwa jadilah dirimu Itu penting Itu penting sekali Itu diteruskan Karena ketika Komitmen dan passion Ini menjadi skill Itu yang akan kemudian Menjadi langkah Mengejar mimpi Tak lupa Terima kasih juga Untuk Sarung Gajah Duduk Yang sudah menyiapkan baju saya Yang saya kenakan pada malam hari ini Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara Yang ada tulisan Arabnya Saya Yohana Margarita Undur diri Mewakili tim yang bertugas Terima kasih Kita jumpa di episode selanjutnya Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban Terima kasih semuanya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Selamat menikmati